Kalau aku, awalnya memang nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Pertama, diawali penasaran, waktu Sandiwara Radio, ngebayang, dengerin, eh gila, mereka terbang-terbang apa ya di dalam studio? Jamannya masih yang tutur-tinular dan sebagainya gitu. Wah gila, mereka terbang apa ya? Aku sih ngebayangin gitu. Kalau lagi denger, gila, itu kayak gimana terbang-terbang ya? Karena akhirnya, bukan pernyataan dari aku, tapi orang-orang, orang studio bilang, bisa nih kamu gini-gini, akhirnya aku coba fokus. Wah, kalau kayak gini, ini harus jadi pekerjaan gue. Aku harus fokus nih di sini. Jadi udah, udahlah difokusin, kita lihat hasilnya kayak gimana. Eh udah, Alhamdulillah. Ya, udah bisa mandir, ya mandirinya udah cukup lah, Alhamdulillah deh gitu. Jadi akhirnya profesi. Jadi awal-awalnya iseng-iseng aja, pengen nyobain, terus akhirnya kayak... Ya, pengen tau. Pengen tau isi Sandiwara Radio itu kayak gimana sih prosesnya gitu. Begitu ketemu, dan tau ngejalanin, oh kayak gini tuh. Ternyata mereka nggak terbang-terbang, cuma di depan mic doang gitu. Nah, akhirnya belajar. Gimana sih, kalau dulu Sandiwara Radio, kita ada bedah naskah, sama kayak teater. Bedah naskah, terus coba didiskusiin gitu. Ini ya, pokoknya ngebangun emosi, ngebangun ini sama beberapa teman-teman. Dan kebetulan temen-temenku dulu, Sandiwara Radio, banyak temen sanggar. Orang senior-senior sanggar. Jadi, ya enak, belajarnya itu enak. Karena mereka nggak pelit sama ilmu. Gitu. Gitu, sudah. Terus Mbak Iren sama Mbak Tisa ini ikut sanggar nggak sih Mbak dulu Mbak? Atau emang? Aku dari SD itu teater Sanggapra TV, yang tempatnya mungkin ya, para orang tua kita tahu, yang kayak Maria Untuk, Ibu Maria Untuk, pintu yang satu telah dibuka. Terus Mas Ferry Fadli, Mbak Yvonne Rose yang jadi Nobita, Nobita di film Dora, dan lain-lain. Jadi, aku ikut teater di situ yang memang aku akui untuk ilmu acting-nya, untuk ilmu dubbing-nya sama voiceover-nya itu paket lengkap. Jadi, semuanya dapat di sana. Nah, aku beruntungnya di situ. Kalau Kak Iren mungkin ikut teater? Enggak. Aku nggak pernah ikut teater, tapi aku bergaul sama orang-orang teater. Kalau aku, kalau kata orang bilangnya, ya mungkin lo ada gift kali, begitu masuk, bisa, nyemplung. Nah, aku tugasnya cari ilmu dari teman-teman senior itu. Aku nggak ada basic teater. Nggak ada. Tapi aku, mungkin karena aku banyak nanya, eh gimana, eh gimana. Ini yang harus gimana sih? Ini, kalau aku nggak tahu, aku nanya. Gitu. Aku nggak sanggar sih. Nggak ada. Pengen, pengen kesanggar. Tapi karena jauh sama rumahku di Bekasi, akhirnya nggak kesampean. Nah, kan Mbak Iren itu mengawali karirnya dari Sandiwara Radio nih. Kalau Mbak Tisa sendiri, pernah nggak sih kerja di radio gitu, Mbak? Nggak, nggak pernah sama sekali kalau aku. Jadi, nggak pernah jadi penyiar walaupun ada tawaran. Cuma karena memang kenalnya profesinya pertamanya Dabber sama voiceover, ya fokusnya di dua itu aja. Lebih ke situ. Dan nggak mau mencoba juga, nggak mau mencoba profesi lain. Karena udah, kayaknya udah nyaman banget gitu di voiceover sama Dabber. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!